Pemirsa Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyatakan pada sektor keuangan Indonesia sempat terkena dampak dengan ancloknya pasar saham Cina, namun dampak dari sektor real yang lebih perlu diwaspadai. Ditemui usaha yang mengukuhkan Kepala Bank Indonesia yang baru, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyatakan pihaknya terus memantau dampak wabah corona di Cina. Menurutnya pada sektor keuangan dampak wabah tersebut sempat terasa dengan ancloknya pasar saham Cina, tapi Destri menyatakan yang paling perlu diwaspadai yaitu dampak di sektor real yaitu pada pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pada bidang pariwisata Indonesia sudah membatasi mobilitas orang ke Tiongkok, sedangkan dalam hal perdagangan, pemerintah tengah meninjau perbatasan ekspor-impor. Tapi menurut Destri, kemungkinan penularan dari bahan baku yang kita impor seperti bawang putih tak terlalu besar. Hal tersebut memberi peluang bagi Indonesia karena dipastikan harga komoditas di Cina turun sehingga mempengaruhi harga impor. Jadi walaupun kita lihat pilih urusinya bangsa peralian Cina itu sudah langsung mengambil langkah-langkah preemptif, dia melakukan pelanggaran, dia melakukan injeksi liquiditas dan sebagainya untuk meminimaliskan dampak dan ekonomi di dalamnya. Tapi impaknya tentunya harga komoditas di sana akan turun, sehingga itu akan mempengaruhi juga harga tumpat kita dari Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jawa Barat M. Arifin Sunjayana menyatakan pihaknya menunggu instruksi dari Kementerian Perdagangan terkait bawang putih yang 95% diimpor dari Cina. Menyikapi harga bawang putih yang melonjak di pasaran, Arifin pun menyatakan stok di Jawa Barat cukup sampai bulan Maret. Dirinya akan menyurati Satgas Pangan pekan depan agar ada upaya pengendalian harga. Tidak ada cerita kalau mereka sekarang menjual kepada pedagang dengan harga hampir Rp40.000-Rp45.000. Malah tadi saya tanya ada sampai yang Rp50.000 beli dari distributor. Mereka kan biasanya pedagang paling Rp5.000-Rp10.000 ya, tadi itu marginnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kita akan coba kalau ini terus tetap terjadi, kita akan minta Satgas Pangan untuk segera turut. Karena ini adalah, ulahnya adalah ulah di spekulat. Menurut Arifin, Jawa Barat memproduksi 1.400 ton bawang putih. Namun kebutuhan Jawa Barat akan bawang putih mencapai hingga 3.000 ton per tahun.